Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 1 Apa kabar kalian semuanya? Bus Ambar berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat Tetap semangat Untuk kembali belajar Dari Masih belajar di rumah Di Tema yang ke-6 Di sub tema pembelajaran ke-4 Di pembelajaran yang terakhir ya Tema yang ke-6 Lingkungan bersih, sehat dan asri Di sub tema 4 Bekerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Senantiasa Bus Ambar berpesan Karena bersih itu sehat Rapi itu indah Anak-anakku itu minat iman Kebersihan itu sebagian dari iman Tentunya anak-anak harus tetap senantiasa menjaga kebersihan Baik kebersihan di rumah Lingkungan sekolah Kemudian kebersihan untuk dirinya sendiri Seperti itu yang jadi Seperti kebersihan menjaga kebersihan di tempat rumah Membuang sampah di tempat sampah Ya seperti itu Kemudian untuk kebersihan diri sendiri Mencuci tangan sebelum makan Kemudian mandi dan sebagainya Itu harus senantiasa kita jaga Supaya kita menjadi sehat Dan menjadi nyaman Karena kalau lingkungan yang bersih Tentunya akan menjadi sehat Jadi ya Kemudian di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia Di pembelajaran yang terakhir Kali ini kita akan belajar apa ya Bus Ambar? Nah kali ini Anak-anak akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan Jadi yang pertama nanti Anak-anak ada di situ Ada tek bacaan Kemudian anak-anak menjelaskan dan menyebutkan Sebenarnya apa sih ungkapan pemberitahuan itu Nah kemudian Kalau ada ungkapan atau kalimat pemberitahuan Tentunya ada kalimat Iya tanggapannya Nah setelah itu Keterampilannya nanti anak-anak bisa membuat dan menuliskan Kalimat ungkapan pemberitahuan dengan tepat Jadi ada tiga Jadi ada tiga ya hari ini Menjelaskan Ya menjelaskan dan menyebutkan Ungkapan kalimat pemberitahuan Kemudian kalimat tanggapannya Untuk kalimat pemberitahuan Kemudian menuliskan kalimat pemberitahuan dengan tepat Itunya yang kita pelajari hari ini ya anak-anak Sekarang siapkan buku BPD kalian Halat tulis kalian Semak video sambar sambil melihat buku BPD-nya Di muatan pembelajaran bahasa Indonesia Di sub tema 4 Pembelajarannya keempat Nah sekarang kita masuk ke materi Nah ungkapan pemberitahuan Perhatikan tek bacaan di bawah ini Sambar akan membacakan ya Kalian semak dahulu Nanti setelah itu kalian bisa membaca sendiri Membaca dengan lapar dan intonasi yang tepat Judulnya bekerjasama menjaga Siti adalah tetangga Siti menanam banyak pohon di rumah Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya Di halaman rumah Di halaman rumah tidak ada air terbuka Sampah tersimpan di tempatnya Nah jadi dari tek bacaan tadi adalah menceritakan tentang Siti yang senantiasa menjaga Kebersihan lingkungan rumahnya Nah disitu ada di dalam tek bacaan tadi Ada ungkapan pemberitahuan di isinya tentang apa Jadi ungkapan pemberitahuan itu memberitahu Isinya memberitahukan sesuatu Misalnya tadi ya Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Nah itu adalah merupakan kalimat ungkapan pemberitahuan Memberitahukan kepada seseorang Bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Dalam tek bacaan tadi Nah kemudian disitu Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Nah jadi Lani karena disitu tadi ada tek bacaan tadi Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Kemudian Lani memberitahu bahwa Siti itu menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Jadi ungkapan pemberitahuan itu isinya tentang memberitahukan sesuatu Gitu gak? Nah Sekarang masuk di kalimat tanggapan dalam ungkapan pemberitahuan Nah contoh lain misalnya pemberitahuan misalnya Ambar memberitahukan kepada anak-anak D. Besok jangan lupa Membawa Membawa Buku tematik Itu usambar memberitahukan sesuatu Pemberitahuan Kemudian nanti tomatis ada tanggapan dari anak-anak Baik us Iya us Itu merupakan kalimat tanggapannya Misalnya ada pemberitahuan lagi Misalnya mama memberitahukan kepada us Us ambar Hari ini mbak caca tidak bisa masuk sekolah karena sedang sakit Itu pemberitahuan Mama Mama mbak caca memberitahukan kepada us Bahwa caca hari ini tidak bisa sekolah karena sakit Kemudian us bisa memberitahukan tanggapan Iya mama Semoga mbak caca lekas sehat Itu adalah merupakan contoh-contoh kalimat pemberitahuan dan tanggapannya Nah sekarang kita masuk kalimat tanggapan dalam ungkapan pemberitahuan Perhatikan tek percakapan di bawah ini Udin berkata Selamat pagi teman-teman Aku mempunyai berita penting Lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan Lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan Itu merupakan kalimat ungkapan Iya pemberitahuan Kemudian Edo Wah berita yang sangat bagus Aku senang mendengarnya Itu merupakan Edo memberikan kalimat Iya pinter Edo memberikan kalimat tanggapan Dan kemudian Lani berkata Lingkungan kita memiliki pasar yang bersih Beni berkata pula Jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk Siti berkata Sekolah kita bersih dan indah Balai desa bersih dan indah Taman bermain sejuk dan indah Siti berkata Mari kita bekerja sama Merapikan sekolah Ini harus ingat Ada kalimat apa itu Iya pinter Ajakan Selain ada pemberitahuan Nggak ada namat ajakan Kenapa disebut kalimat ajakan Nah Iya simp Karena ada mata mari usambat Sekolah kita harus lebih bersih dan indah Nah itu tadi Pelajaran kita tentang kalimat ungkapan yang mengandung pemberitahuan Beserta dengan tanggapannya Tugas yang terakhir di tugas mandiri kalian adalah nanti kalian belajar untuk menuliskan dengan rapi Tentang kalimat ungkapan pemberitahuan Jadi bisa disimpulkan pelajaran kita hari ini bahwa kita belajar tentang kalimat pemberitahuan Yaitu kalimat yang memberitahukan sesuatu kepada orang lain Tentunya setelah ada kalimat pemberitahuan kita bisa memberikan tanggapan Dengan kalimat yang sopan Dengan kalimat yang baik Jadi ya Seperti itu Demikian yang bisa kita pelajari hari ini Langsung dikerjakan tugas mandiri dan latihan soalnya Jangan menumpuk-numpuk tugas Supaya pekerjaanmu saat diminta sekolah untuk dikumpulkan selesai dan tepat pada waktunya Dari pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih